Saya tidak memutuskan apa-apa tentang saya. Ia terjerat dalam kasus tewasnya seorang laki-laki di rawa yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia menjalani persidangan yang akan mengungkap semua misteri dan kisah hidupnya. Dengan saya Dev, selamat datang di alur cerita dari film Weirdly Crowded Sing 2022. Film berlatar di Barclay, Carolina Utara pada 30 Oktober tahun 1969. Dua orang anak bersepeda melewati kawasan rawa dan menemukan seorang laki-laki telah tewas tergeletak di pinggir rawa di bawah menara api. Laki-laki itu bernama Case Lawrence Andrew. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas menduga jika Case tewas setelah ia terlibat perkelahian di atas tower. Tapi petugas tak menemukan sidik jari atau jejak apapun di lokasi. Hanya sebuah kalung hilang dan terdapat serat merah yang ditemukan di jaket Case. Serat wall itu bisa berasal dari sweater atau sial milik pelaku. Kesokan harinya petugas mendatangi sebuah rumah yang terletak tak jauh dari rawa milik seorang wanita bernama Kai Clark atau dikenal warga sebagai Gadis Mars. Tapi tak seorang pun berada di dalamnya, sehingga petugas masuk ke dalam rumah yang memang tidaklah terkunci. Petugas menemukan topi berwarna merah yang terbuat dari wall, sehingga mereka menduga jika Kai terlibat dalam kasus ini. Segera petugas mengeluarkan instruksi untuk melakukan upaya penangkapan. Dari kejauhan, Kai yang mengetahui kedatangan petugas bersembunyi dan berusaha lari dari kejaran mereka. Kai berusaha, tapi Kai gagal. Ia tertangkap dan dikurung di dalam penjara dengan seekor kucing yang menemani kesepiannya. Hari itu seorang pengacara bernama Tom Milton datang mengunjungi Kai. Ia telah mengajukan diri untuk membela Kai mengingat Kai merupakan gadis terasing di kota itu. Hanya sesaat, Tom bersiap pergi dengan meninggalkan sebuah buku untuknya. Pada lembaran pertama, Kai menemukan beberapa gambar hewan berjangkang seperti siput dan kerang. Tiba-tiba Kai berbicara, mengatakan jika kebanyakan orang telah melupakan sesuatu yang hidup di dalam cangkang. Tom terdiam, lalu adegan berpindah pada 1953 atau kehidupan Kai pada 16 tahun yang lalu. Kai memiliki keluarga, mereka hidup di rumah pinggir rawa itu. Hari itu Kai sedang bermain di rawa bersama Ted ketika ayahnya datang dengan amarah karena mereka bermain di atas perahunya. Ayahnya kasar, lelaki itu memukuli Kai juga ibunya. Ted mencoba membela mereka tapi Kai tak mengizinkan Ted menyakiti ayahnya. Pertengkaran itu berlanjut hingga malam hari. Dari dalam kamar, Kai mendengar rintihan ibunya yang dipukuli oleh sang ayah. Paginya Kai melihat ibunya pergi meninggalkan rumah dengan membawa sekoper pakaian. Sejak hari itu, satu persatu saudaranya pun pergi meninggalkannya berdua bersama sang ayah di rumah itu. Kesehariannya Kai hanya terus menghindar dari ayahnya, hingga ia merasakan sesuatu dari Ted yang membuatnya berani. Kai membuatkan segelas kopi dan memberanikan diri mengatakan bahwa ia sedang kelaparan. Segera ayahnya membawa Kai ke toko membeli bahan makanan. Mereka dilayani oleh Jampin dan istrinya Mabel. Mabel sangatlah baik. Ia prihatin melihat kondisi Kai, membujuknya agar mau bersekolah, melihat keramaian, dan memiliki teman. Cukup dengan mengambil rok peninggalan ibunya walau tanpa sepatu, Kai sudah bisa bersekolah. Sebelum Kai pergi, wanita itu menyelipkan satu permen untuk Kai. Kesokan harinya, Kai mulai memilih rok ibunya. Dengan pakaian seadanya, tanpa sepatu dan tubuh yang tak bersih, Kai pergi ke sekolahan. Tapi Kai cukup berkecil hati untuk bergabung bersama teman-teman lainnya. Kai memutar arah berniat kembali ke rumah. Saat itulah Tom Milton datang membesarkan hati Kai mengatakan jika ia memiliki hak yang setara untuk hidup dan bersekolah. Tapi di sekolahan, anak-anak tak menyukai Kai. Kai sedih, ia pergi dan tak pernah kembali ke sekolah sejak hari itu. Di rumah, ayahnya bersikap baik kepada Kai. Hari itu, Kai menerima surat dari ibunya. Tapi Kai tak bisa membaca, sehingga ayahnya merebut amplop itu lalu membakar surat tanpa memberitahu isi ataupun memperlihatkan sedikit saja goresan tinta dari tangan ibunya. Dengan penuh kesedihan, Kai mengambil abu itu lalu menyimpannya. Malam itu ayahnya membakar semua barang milik ibunya. Tak ada lagi jejak yang tersisa dari ibunya selain abu yang disimpan oleh Kai. Duka hidupnya benar-benar lengkap saat ayahnya pun pergi meninggalkan Kai seorang diri. Anak sekecil itu dipaksa berpikir untuk bertahan menghidupi dirinya sendiri. Hari ini adalah beras terakhir yang tersedia. Kai pergi kerawa mencari kerang lalu menukarkannya dengan bahan makanan di tuku jambin. Begitulah kehidupannya berjalan. Kerang dan beras jagung selalu menjadi pertukaran yang sempurna untuknya. Dalam beberapa kali pertemuan, Mabel memberikan sepatu dan beberapa pakaian untuk Kai. Kembali ke masa sekarang, Kai menerima sekantung kiriman dari Mabel yang berisi baju-baju wanita yang kemudian digunakan Kai di dalam persidangannya. Kai tak pernah mengakui apapun yang mengarahkannya pada tuduhan, tapi Kai juga tak melakukan pembelaan atas dirinya. Dalam pembelaannya, Tom mengatakan jika Case bisa saja tewas karena terjatuh dengan sendirinya. Menurutnya, Kai tidaklah memiliki karakter kejam untuk mampu melakukan tindak kekerasan, apalagi dengan sengaja mendorong Case dari atas tower untuk menghabisinya. Adegan kembali ke tahun 1962. Kai telah menjadi perempuan dewasa tapi kehidupannya masih terus tertutup. Hari itu, saat Kai akan pergi untuk mencari kerang ia melihat seorang laki-laki berjalan di hutan. Kai menghindar dan pada kesokan harinya Kai menemukan selembar bulu, beberapa barang dan sebuah surat yang sengaja ditinggalkan oleh lelaki itu. Kai senang, tapi Kai tidaklah bisa membaca. Ia menyimpan barang-barang dan saat kembali lelaki itu melihatnya. Ia adalah Ted. Ted menawarkan diri untuk mengajari Kai membaca dan menulis. Kai belajar dan mengetahui banyak hal dengan membaca, seiring waktu kedekatan yang terjalin tak berjalan biasa. Mereka menyadari jika mereka telah jatuh dalam cinta. Mereka memiliki hari yang indah untuk dilalui. Berbagai momen mereka lewati dengan sukacita hingga pada hari itu Ted mengatakan jika ia akan pergi ke kota untuk melanjutkan sekolah demi kehidupan yang lebih baik. Kai sedih, ia khawatir akan gadis kota yang bisa saja merebut Ted dari pelukannya. Ia juga takut akan rasa rindu yang akan menyiksa hari-harinya. Tapi Ted berjanji untuk setia dan akan kembali untuk Kai pada tanggal 4 Juli. Sebelum pergi, Ted memberikan catatan daftar nama dan alamat penerbit agar Kai dapat menawarkan karya gambarnya untuk dijual demi mendapatkan uang dan Kai tak lagi mencari kerang. Pada akhirnya mereka pun berpisah. Kai melanjutkan kehidupannya seperti biasa mencari kerang demi bertahan hidup. Hari ini adalah tanggal 4 Juli di tahun 1962, hari di mana Ted berjanji akan datang untuknya. Kai memilih pakaiannya. Meriah sedikit wajahnya, ia akan tampil mempesona di hadapan kekasih hatinya. Menunggu di pinggir pantai, menanti kapal berlabuh dengan penuh sukacita. Petang menjelang menghapus senyumnya, Ted tak kunjung berlabuh. Malam masih dilaluinya dengan harapan bersama kembang api. Tapi hingga pagi tiba, Ted tak kunjung datang. Kai kecewa, senyum itu telah sirna. Kai menggantinya dengan air mata kesedihan. Ted telah pergi seperti hidup yang selalu meninggalkannya. Kembali ke ruang sidang. Tidak adanya bukti bukan hanya mengartikan jika pelaku menghilangkan barang bukti. Tapi juga bisa menandakan jika memang tak ada pelaku dan tidak ada tindak kekerasan. Semua yang terjadi adalah sebuah kecelakaan murni. Adegan kembali di tahun 1968 atau satu tahun sebelum kejadian. Hari itu Kai yang baru saja pulang ke rumah melihat seseorang berada di halaman mengambil beberapa gambar rumahnya. Kai yang ketakutan lalu pergi menemui Mabel dan Jampin. Menurut Jampin itu adalah pihak pengembang yang akan mendirikan hotel di sekitar rawa. Dan mungkin mereka akan menawar rumah Kai dengan harga tinggi jika saja Kai memiliki beberapa surat kepemilikan. Di luar toko seorang lelaki menyapanya dengan baik memperkenalkan dirinya sebagai Case Andrew. Sebelum berpisah, Case menawarkan Kai untuk piknik di perahu pada hari minggu. Kai pergi ke kantor pertanahan untuk surat kepemilikan rumah. Nah, properti itu dinyatakan memang benar milik keluarganya. Tetapi Kai diharuskan membayar pajak 800 dolar demi menguatkan hak kepemilikannya. Jumlah yang sangat besar untuknya. Sedangkan ia hanya bertahan hidup dari kerang rawa yang hanya cukup ditukar dengan sebungkus bubur jagung. Kai mengingat daftar penerbit yang diberikan oleh Ted 5 tahun yang lalu. Kai mulai menulis surat dan mengirimkan beberapa sampel karyanya kepada penerbit. Hari itu Kai pergi menghabiskan harinya bersama Case. Lelaki itu cukup terkagum mengetahui jika Kai memiliki banyak pengetahuan luas tentang alam dan berbagai jenis kerang. Tapi satu tindakan agresif Case membuat Kai marah. Kai merasa direndahkan oleh lelaki yang baru dikenalnya. Case meminta maaf karena tak mengira jika Kai akan marah. Kemudian membawa Kai pergi ke menara api demi membalas kesalahannya. Setelah kejadian itu, Case berjanji tak akan lagi melakukan apapun kecuali jika Kai menginginkannya. Kai mulai nyaman, perlahan kebersamaan membantu Kai untuk kembali membuka hati. Hari itu Kai menerima balasan surat dari penerbit. Mereka menginginkan agar Kai mengirimkan semua materi agar dapat dipublikasikan secepatnya. Kai sangat senang. Ia akan menghasilkan uang dari karyanya. Ditambah lagi, Case datang mengabarkan jika ia telah mulai bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan. Mereka segera merayakannya. Rencana pernikahan yang dibuat Case melengkapi kebahagiaan Kai di malam itu. Lalu Case membawanya pergi ke kota dan mereka menginap di motel. Ini adalah kali pertama Kai tidur bersama laki-laki. Di sana, Kai memberikan kalung yang dibuatnya dari kulit kerang dan benang wol merah sebagai talinya. Kembali ke persidangan, ibu Case bersaksi jika malam itu Case mengatakan kalau ia telah putus dengan Kai. Sehingga mungkin itulah alasan Kai menghabisi Case dan mengambil kembali kalungnya. Tapi tentu saja dugaan itu hanyalah spekulasi tanpa dasar. Dalam pembelaannya, Tom mengatakan jika polisi telah menggeledah dan tidak menemukan kalung itu di rumah Kai. Kembali ke tahun 1969, beberapa bulan sebelum kejadian. Kai sedang bersenang-senang dirawa bermain perahu bersama Case. Tanpa diduga, hari itu Ted pulang dan melihat kedekatan di antara mereka. Keesokan harinya, Ted berjumpa Case di toko Jampin. Di sana, terlihat Ted menggunakan topi wall berwarna merah yang ditemukan oleh polisi. Ted mendengar Case membicarakan tentang urusan tempat tidurnya bersama Kai kepada seseorang. Ted sangat marah. Ia meminta agar Case berhenti membicarakan Kai. Cerita itu seperti hanya merendahkan Kai. Mereka terlibat sedikit pertengkaran hingga Jampin datang memisahkan keduanya. Malamnya, Kai merias diri menanti kedatangan Case. Tapi di halaman, Kai mendapati Ted datang kepadanya. Kai melempari Ted, mengusirnya agar segera pergi. Ted meminta maaf atas kesalahannya. Sekarang ia telah kembali. Ia telah bekerja di kota dan akan menetap di sini selamanya. Kai tak bisa memutuskan, tapi ia tahu jika Ted masih ada di hatinya dan laki-laki itu adalah yang terbaik untuknya. Inilah juga yang menjadi alasan Kai tidak menyeret nama Ted ke pengadilan. Hari itu, Kai keluar dari toko dan tanpa disengaja berjumpa dengan Case. Kai menceritakan jika ia telah mendapatkan kabar dari penerbit, meminta agar mereka segera merayakannya. Tapi dari belakang, seorang gadis muda bersama ibu Case datang kepadanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Case. Kai terdiam. Ia pulang dengan amarah dan kesedihan. Tapi Kai tahu, begitulah kehidupannya, semua pada akhirnya akan pergi meninggalkannya. Suatu hari, Kai mendapatkan kiriman buku karyanya yang telah diterbitkan oleh penerbit. Penerbit mengundang Kai untuk bertemu di Grenville. Kai senang, ia telah memiliki uang untuk membayar pajak dan memastikan kepemilikan rumahnya. Dengan uangnya, Kai bisa membeli beberapa perabotan juga memperbaiki rumahnya. Hari itu, Jody, saudara laki-lakinya datang untuk menjenguk Kai semakin melengkapi kebahagiaannya. Di hutan, Kai yang sedang mengamati hewan dikejutkan oleh kedatangan Case. Kai hanya ingin pergi dan meminta agar Case tak lagi mengganggunya. Tanpa diduga, Case bersikap kasar. Ia memukul Kai secara paksa berniat melecehkannya. Tapi Kai melawan, Kai memukulnya dengan batu dan keributan itu disaksikan oleh nelayan yang bersaksi di persidangan. Ia menyatakan jika benar Kai yang terlibat pertengkaran dengan Case di pantai itu. Setelah kejadian itu, Kai mulai merasa tak aman berada di rumah. Ia pergi dan menginap di rawa dengan perahunya. Kesokan paginya, Kai melihat Case terus saja mencarinya. Ketika kembali ke rumah, Kai mendapati keadaan rumahnya telah berantakan. Malamnya, Kai bersembunyi ketika melihat sebuah perahu mendekat ke rumahnya. Ternyata itu adalah Ted. Melihat luka di wajah Kai, Ted segera mengetahui jika Case melakukan sesuatu yang buruk terhadap Kai. Ted meminta agar Kai segera pergi ke Grandville untuk bertemu penerbitnya sekaligus menghindari Case. Malam itu, Ted memberikan topi wall merah itu kepadanya. Sesaat adegan memperlihatkan situasi di ruang sidang. Saat itu, Kai dikejutkan oleh kedatangan Ted bersama Jampin dan Mabel di ruang persidangan. Kembali ke masa itu, Kai meminta bantuan Jampin memesan tiket bus untuk keberangkatannya ke Grandville. Saat itu, Jampin juga melihat bekas luka di wajah Kai. Kai mengakui jika Case melakukannya, tapi Kai sangat takut untuk mengatakannya karena tak akan ada orang yang akan membelanya. Jampin sedih, ia sangat menyayangi Kai seperti anaknya sendiri. Kembali ke ruang sidang. Seorang pemilik toko bersaksi jika ia melihat Kai pergi meninggalkan kota menaiki bus pada tanggal 29 Oktober, tepatnya pada jam 9 pagi. Diketahui jika perjalanan bus dari Barkley ke Grandville akan memakan waktu selama 3-4 jam. Kemudian saksi selanjutnya seorang editor dari penerbitnya mengatakan jika ia makan malam di Grandville bersama Kai sampai jam 11.30 malam. Dan ia bersaksi kalau ia kembali bertemu Kai pada pagi harinya. Hanya saja pada malam di tanggal 29 mereka menginap di hotel yang berbeda. Malam itu adalah malam di mana Case terjatuh dan tewas dari atas tower. Di ruang selnya Tom meminta agar Kai buka suara memberikan kesaksiannya. Tapi Kai menolak, ia tak ingin meminta dalam hidupnya karena memang ia tak pernah merasa memiliki kehidupan. Dalam pembelaan terakhirnya, Tom mengungkapkan pendapatnya, bagaimana mungkin malam itu Kai pergi ke Barkley pada tengah malam dan kembali ke Grandville pada jam 2.30 dini hari. Tanpa adanya saksi dan bukti, bahkan tanpa adanya kemungkinan yang mengarahkan Kai pada kejadian. Bagaimana mungkin semua mata tertuju pada seorang gadis terlantar yang bertahan hidup dengan mencari kerang yang hidupnya selalu dikucilkan tanpa alasan. Mereka begitu kejam, mereka sungguh tak punya hati. Kata itu menjadi penutup perjuangan Tom dalam pembelaannya. Selesai istirahat, mereka bersiap menerima putusan hakim. Kai berdiri mendengar putusan hakim yang menyatakan jika ia tidak bersalah. Kai dibebaskan dari semua tuduhan dan Case dinyatakan tewas karena kecelakaan. Kai disambut oleh orang-orang tersayang lalu diantarkan oleh saudaranya kembali ke rumah. Kai merasakan kebebasan dan menyadari jika Ted adalah satu-satunya lelaki yang benar-benar ia cintai. Kai meninggalkan selembar bulu di perahu Ted. Ted yang mengetahuinya segera mendatangi Kai yang dengan senang hati menyambut kembali kedatangannya. Pada akhirnya Ted menikahi Kai. Mereka hidup bahagia dan Kai terus mengeluarkan karya-karya tulisannya. Tahun-tahun berlalu, beberapa orang tersayang satu persatu pergi. Kai dan Ted bersama sampai tua hingga di hari itu Kai pergi berperahu seorang diri. Dari kejauhan, Kai melihat ibunya kembali ke rumah. Kai bahagia. Bayangan itu pun perlahan menghilang seiring Kai melepaskan nafas terakhir kehidupannya. Ted menemukannya telah tiada di atas perahunya. Di akhir film memperlihatkan Ted sedang membuka lembar demi lembar buku lama Kai. Di lembar terakhir, Ted melihat gambar seorang laki-laki berkalung kerang. Itu adalah gambar case. Lalu dibaliknya, Ted mendapati kalung kerang bertali merah itu tersimpan dibaliknya. Adegan ini cukup memberitahu kita jika memang benar, Kai adalah pelaku yang menghabisi case di malam itu. Ted membuang bukti terakhir itu ke laut menjadi penutup kisah kehidupan sang gadis rawa. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!